membahas yaitu sebuah warnet ya dimana sudah ada bocoran yobro pada mario susah toko sepenuhnya apa deh ini kenapa ada ninja logo dari bed angel mungkin gua salah lihat coba deh kalian perhatikan itu kira-kira logo apa itu oke teman-teman kali ini kita bakalan membahas yaitu sebuah warnet left ya dimana sudah ada bocoran yobro ternyata sudah ada bocoran gua kira ya guys itu di tanggal tanggal teman-teman nih kata badulik itu itu di pertengah-pertengahan ya guys ya pertengah-pertengahan tanggal Maret cuy tak kira-kira itu dari tanggal 15 sampai tanggal-tanggal 20an cuy tapi ternyata boom bro sudah muncul yuk kita langsung meluncur ke sono soalnya apa guys gua sudah tidak sabar but pengen lihat kira-kira warnet left 2 nih kayak apa ya teman-teman yobro akhirnya ada-ada muncul gitu loh untuk sebuah videonya ya guys ya aduh ini kenapa nge-like bayamu yuramu nge-bang nah oke teman-teman sudah masuk alamak malah pakai acara nge-like lagi nih gua ceritanya nih guys ya amunin ini tadi 2 jam yang lalu cuy inilah game berikutnya gua yobro warnet left 2 is real apakah udah siap kita langsung let's go untuk menonton dan kalian kalau misalnya mau nonton langsung kalian bisa cek di deskripsi sudah ada ST nya dari badulik itu soalnya biasanya kalau misalnya gua nonton itu kebanyakan gua pos 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 nah seperti biasa apa cuy sebelum kita mulai sudah masih kita si jempol dulu macam abis itu kita pilih paling atas aduh interaknya gua lagi nge-like gimana nih cuy semoga aman lah ya gua pakai 1080p lah yuk kita langsung meluncur seperti apa game yang berikutnya dari Bang Andi Lukito yes halo semuanya bahwa kembali di channel Andi Lukito dan yes yang nanya Bang nih belakang lu apaan kenapa jadi berubah oh iya ya gua baru saran juga guys kalau bisa di belakangnya pada Lukito berubah gitu loh pertama kan datarnya ini ada kotak-kotak gitu loh sekarang jadi seperti ini lagi di setup sedikit tour ya yang pertama Andi Lukito udah ada bonekanya coba dulu gitu guys bagus-bagus banget deh wess itu kalau nggak salah KSS sama bakso terus tahun depannya nah kan apa tuh guys FF kah eh bukan cuy itu apa tuh nomor-nomornya gini Garuda guys yang itu tadi awar putih waduh itu tuh Majek tuh belum pernah muncul tuh dan ada belum pernah muncul di bioskop Asia oh ada bang winda atau wah kukir rapat gitu guys ini kukir yang belakang kemudian kalau kita ke tabelan depan nah ini nih kamera ke sana lalu lalu ini keyboard dari Razer ha ha mouse logitech bang di bang di mana bocorannya bang di Algato ada meja elektrik gue sudah nggak sama-sama nih guys sama warnet left 2 tapi udah lah nggak apa-apa lah kita lihat dulu aja apa itu oh stream dek oh paga bro keren petoy jangan lihat bawah bawahnya berantakan guys kabel lah buat apa gue pake meja listrik nah gue bisa ini nih guys gue bisa bencet satu nih wow oh gue ngerti nih dia bakal ngikutin posisi senyamannya kita gitu loh itu aja nih sebenernya fungsinya kenapa gue mau berdiri karena kalau kerja di komputer berlama-lama itu sangat capek dan pegang betul ditampai lagi katanya nggak baik ya guys kalau misalnya duduk terlalu lama tapi kalau udah capek udah lama nih kalau kalian coba coba deh kalian duduk berjemjem gitu lagi bikin game kan gue seharian kan setelah 5 tahun lagi gue mati nggak bisa bikin game kan nggak lucu guys apalagi masih banyak gini gue mau bikin kayak gue mau bikin game first person shooter terus gue mau bikin game survival gue mau bikin game open world gue mau bikin game online mau bikin game RPG lagi yang lebih bagus yang lebih rapi yang lebih apa jauh lebih bagus lah daripada world of mystery mungkin bisa sebuah sequel atau gimana tapi ya salah satunya penempengan sih game RPG sih nah ngomong-ngomong tentang RPG nah tuh guys ya kalau abis nonton 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 bandelik kita cik bandelik kita war net life aku adalah bucil-bucil yang menunggu maceran war net life 2 nih game berikut kita yang ini nggak usah gua rasa rahasiaan udah diumumkan juga di instagram akarapa studio next game nya adalah war net life 2 2 2 2 2 yaaah ini bukan kampanye presiden nah aman guys udah lewat guys udah lewat guys aman guys kan di war net life 2 ini banyak banget yang kita sudah sediakan oke gue gak sabar banget kasih liat kalian video yes yes vlognya tentang war net ini udah nih gue tunggu-tunggu nih cuman belum siap guys belum bisa gue kasih liat dulu semoga belum bisa kita kasih liat ke kalian tapi bukan berarti video ini nggak ada apa-apa nih ada yang mau kasih liat ke kalian ini adalah header war net life 2 wajir coy eh bentar guys lebih ada gak sepertinya kalian daripada yang war net life 1 ditambah lagi banyak ya guys ya uh ini maleng ya guys ya ini maleng ya guys ya gue kira tadi tuh kepala botol atau mungkin superman setelah tak perhatikan ini kayaknya maleng nih guys tuh bajunya warna hitam oh iya ini maleng betulan nih guys nih dia lagi pegang pegang tipi nih temen-temen gue baru sadar eh pegang monitor banget kan baru sadar udah itu kenapa ada ninja tuh jadi ini adalah sneak peek khusus buat kalian nonton channel-an dulu gitu jadi kalau kalian pengen tau warna life 2 selanjutnya kalian bisa subscribe biar kalian gak ketinggalan info nya pasti dong kalian boleh banget komen di bawah video ini untuk kasih saran apa yang kalian mau di warna life 2 langsung aja udah dilihat langsung aja komentar kita masih mau terima saran-saran dari kalian kita pengen banget dapat ide-ide yang lucu ide-ide yang unik jadi silahkan kalian komen aja di bawah video ini apa sih ekspektasi kalian atau apakah kalian ada saran di warna life 2 game berikut akhirnya studio yang akan rilis sebentar lagi follow juga akhirnya let's go eh jangan bilang di awal-awal April guys uuuuuh karena badulik itu bilang yang tadi barusan dia bilang sebentar lagi gitu loh oh iya nah kurang lebih itu lah untuk warna life 2 loh bang Andi coba satu dong yoh oh iya betul aja bang Andi ada satu pertanyaan lagi yang gue mau jawab ke kalian bang Andi-Andi yang lain kemana Andi Senan 7 Andi 78 Andi banyak ini Andi-Andi kemana nah jawabannya adalah mereka semua sudah meninggal yuh bro teori macam apalagi nih guys hehehe gak gue bercanda tapi mereka semua lagi liburan guys jadi intinya Andi-Andi ini lagi liburan guys mereka lagi istirahat karena mereka udah 2 tahun udah 2 tahun udah 2 tahun di channel Andi-Andi Lu kita dan mereka yang nge-carry mereka yang ngejelasin semua video-videonya jadi kita istirahatkan lah sekarang saatnya gue yang muncul jadi kalo kalian udah muak dengan muka ini too bad kalian harus liatin muka gue terus hehehe tapi ya itu aja sih guys untuk Andi-Andi beneran guys mereka menghilang mereka nanti bakal ada di game bentar ini beneran cuma satu doang bocornya tadi tapi untuk video selanjutnya itu akan menggunakan muka saya ini biar kalian inget ya muka gue yang mana dan pertanyaan banyak orang ini adalah ini guys Apakah Naposang Palawan akan kembali di Warnet Life 2 jangan bilang kita bisa Edo Tensei guys ya ya dimana kalian pasti tau lah ci Warnet Life ke 1 dia sudah berkorban apakah mungkin di Warnet Life ke 2 dia bakal di Edo Tensei bisa hidup kembali atau gimana bang Andi? jawabannya tidak dia kan sudah mati guys Napos sudah mati tidak eh bener sih kalian harus merelakan ya guys ya kalian harus merelakan kematian dari si Nepos cuy kalian jangan begitu cuy Nepos sudah berjontrol ditambah lagi dia sudah berjasa guys kalo misalnya kalian menginginkan dia kembali-kembali bisa-bisa jasadnya tidak tenang sudah lah temen-temen relakan kepergian dari Nepos ya guys ya biar jasadnya itu eh jasad arwah ya guys ya arwah ya guys ya biar arwahnya itu dia tenang temen-temen akan dikembali dia sudah tidak ada kalian tuh gak boleh denial kalian tuh harus terima harus terima harus terima karena napos itu tidak ada guys oke tapi siapa tau aja mungkin bisa jadi gimana bang Andi ayo tapi kalo napos kembali seru juga sih kan pasti ini kembali lagi nih Cipernya oke deh ya bang Andi bang Andi bener bang Andi cuma itu doang ya itu dari gue thank you semuanya udah nonton bye-bye no bro udah kelar bencet bentar guys kalo gak salah tadi tuh di menit keberapa ya tadi tuh bocorannya tuh ada satu doang tapi temen-temen tapi gak apa-apa guys setelah kita tuh udah dapet gambaran-gambarannya seperti apa gitu ya Cia sabar kita nonton iklan dulu nah ini dia ini ih yaudahlah mau gimana lagi ya Cia lagi yang nonton nonton ini adalah bocoran pertama untuk game warnet live kedua biar apa guys biar kita sebagai penonton atau yang lagi nunggu gue saking penasaran dia berpikir hmm ini kayak apa nih kira-kira dikelanjutannya nih dan ditambah lagi apa bedanya nih sama warnet tapi satu apakah mungkin nanti lebih bagus udah pasti lebih bagus ya Cia dari sini aja tolong nonton kentara banget bentar deh gue bakalan pake yang kecepatan itu yang paling atas guys biar lebih nge-slow kita lihat sama-sama Cia live hmm oke wah ada biling lomba-lomba bentar cuy ini sama sih ini sama kayak di warnet ke satu cuman bedanya tolong nonton disini dari mejanya entah tuh dari apapun itu guys ya dia tuh lebih bagus ditambah lagi kalian bisa tau ya temen berbeda ini tuh kayak lebih kekinian kalo yang di warnet live ke satu itu kalo gak salah pake kayu ya guys ya nah ini pake besi nih tolong nonton oke PS5 wah ada Mario ini ada beberapa istrik juga ini ini siapa sih namanya guys ya di Tekken-tekken guys eh bukan di Yuyi anjir di Yuyi mak bukan itu siapa sih namanya di Tekken itu warna merah terus dia seksi guys keliatan sini ya cuy matanya guys ya ada yang tau gak ternama nama siapa aduh gue lupa lagi nah pokoknya ini sama nih guys ya tuh yang dari China kek lanjut lagi disini ada Kang Operator nih lagi memperbaiki ternama nomen apakah mungkin dia adalah orang yang sama di dalam warnet live ke satu kalo gak salah namanya siapa lagi tuh gue lupa lagi Mas Excel ya guys ya Excel atau bukan tuh yang tukang perbaikin nah ini nih nih si babang tukang pencuri nih waduh terus di belakanya disini ada yaitu suster 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 atau cosplay apa deh guys hah ini kenapa ada ninja nih temen bentar bang iya ini ninja nih guys kalian bisa tengok dari tangannya temen-temen ya cuy ya iya 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 ini ninja nih tuh abis itu apalagi ah dan sudah selesai terakhir 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 tadi tuh apa terakhir terakhir tuh sabar nih 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 bagian sini bagian sini bagian sini guys boom bro ada easter egg lagi cuy itu kan itu kan itu kan logo dari bad angel ya gak sih temen-temen atau mungkin gue salah liat coba deh kalian perhatikan itu kira-kira logo apa itu nah kurang lebih ya seperti itu untuk sebuah bocoran terbaru dari game warret lab yang bakalan rilis katanya badulik itu sebentar lagi apakah mungkin di tanggal-tanggal muda atau kira-kira tanggal berapa guys soalnya kalau misalnya badulik itu bila sebentar lagi itu tadi itu beneran gak sebentar lagi bakalan rilis gitu loh coba kalian tebak oke terima kasih ya sampai di jangan lupa kalian subscribe karena loncengnya adalah bahagia saya ada pas temen-temen semua ya sudah menonton dari awal hingga akhir apalagi kalian menonton iklan yang bantu support dari kalian ke gua cuy gua sampai syukur makasih pada lo semua tapi sebelumnya ntar gak sama lo sosokan yang penting sobat-sopatnya bye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax